Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pasangan pelakon Sabri Yunus dan istri Angelin Tan berangkat menunaikan umrah pada minggu lalu selepas hampir tiga bulan bergelar suami istri. Menuruti perkongsian di TikTok, Sabri mematnaik video yang memaparkan istrinya sedang menadatangan memohon doa di hadapan kabar. Angelin Tan yang pertama kali menjejakkan kaki kemekah kelihatan sebak serta air matanya bergenang ketika memanjatkan doa. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menjahirkan rasa syukur kerana pelakon sitkom Pimai Pimai Tangtu itu dipilih menjadi tetamu oblong. Dalam pada itu mereka juga turut mengundangkan agar urusan ibadah pasangan selebriti tersebut dipermudahkan. Terdahulu pasangan tersebut selamat dicapkabulkan dalam satu mardis tertutup yang diadakan di Perlis pada 14 Oktober yang lalu. Sekadar info, Angelin Tan dan juga Sabri Yunus mulai berkenalan semasa menjahirkan sitkom tersebut pada tahun 1992. Untuk rekod, Sabri pernah mendirikan rumah tangga dengan Nuraya Mohamed Yusuf dan hasil perkahwinan itu mereka dikaruniakan tiga cahaya mata. Walaubagaimanapun, Nuraya meninggal dunia pada Ogos 2007 akibat cancer. Sementara itu, Angelin yang pernah mendirikan rumah tangga sebelum ini pula mempunyai dua anak hasil perkahwinannya yang terdahulu. Itu saja buah hari ini. Sekian dan terima kasih.